Salah bagi pemirsa, ratusan warga Puger Jawa Timur mendatangi sebuah pesantren yang dituding beraliran syiah. Beruntung, polisi mampu menjaga aksi yang dilatar belakangi perbedaan pendapat ini. Setelah sempat meredah, perbedaan pendapat soal aliran agama kembali memanas di Jember, Jawa Timur. Ratusan warga Nahdiin dengan membuat senjata tajam mendatangi pesantren Daru Solihin di desa Puger Kulon, kecamatan Puger Jember, Jawa Timur. Aksi protes warga ditengarai ajaran pesantren tersebut yang berbeda dengan masyarakat umumnya. Warga yang marah tidak menghiraukan polisi yang mencoba meredam aksi ini. Bahkan mereka menyendera dan mendorong Kapolsek Puger AKP Mastur ke sebuah masjid. Pada Rabu malam, ketegangan masa mulai meredah, usai berdialog dengan Kapolres Komandan Kodim serta Ketua Pengurus Cabang Nahdatu Utama Jember. Namun sekitar 150 anggota Polres dan TNI masih berjaga di lokasi. Terima kasih. Terima kasih.